DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pirana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen pada selasa 6 Desember 2022. Sejak mulai dibahas, RKUHP ini sudah sering mendapatkan penolakan masyarakat. Salah satunya soal ancaman pidana bagi penghina presiden dan lembaga negara hingga bagi pasangan yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ayat 1 bagian keempat tentang persinaan. Dalam pasal tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara 1 tahun. Akan tetapi, ancaman tersebut baru dapat berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Untuk yang sudah menikah, maka pihak yang berhak mengadukan adalah pasangan mereka, yakni suami atau istri. Sementara jika belum terikat perkawinan, maka yang bisa mengadukan adalah orang tua atau anaknya. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Lanjut pasal 413 ayat 4. Kemudian, RKUHP turut mengatur orang-orang yang tinggal bersama seperti suami istri, tapi tanpa terikat perkawinan melalui pasal 414 ayat 1. Pidana penjara 6 bulan menanti mereka yang melakukan kumpul kebo itu. Pidana penjara 6 bulan menanti mereka yang melakukan kumpul kebo itu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!